Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Amin Yarobal Alamin Jumpa kembali dengan channel Rina Priyanti Kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat situasi pantai Pangandaran Ketika arus pulang wisatawan pada hari ini tanggal 5 Mei tahun 2022 Sekitar pukul 5 sore Sebelum lanjut, terima kasih yang sudah subscribe Mudah-mudahan diberikan kesuksesan Bagi yang belum atau yang baru nemu channel saya Dukung saya dengan cara klik like, komen, dan share Dan jangan lupa subscribe Supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang lainnya Untuk situasi di sekitaran perempatan Cikembulan Saya sudah live streaming tadi langsung Bisa teman-teman klik link yang di atas Sekarang kita lanjutkan untuk melihat situasi Tadi saya dari perempatan Cikembulan Kemudian nanti akan menuju ke pantai Pangandaran Kesekitaran pasar wisata Bisa teman-teman lihat situasinya Sangat padat sekali Ini untuk ke arah ke barat Itu bisa menuju ke beberapa objek wisata yang di barat Ataupun menuju ke jalur alternatif Untuk pulang ke daerah Banjar, Ciamis, Tasik, Bandung Ataupun ke kota-kota yang lainnya Ikuti terus ya perjalanan saya untuk kali ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya sekarang ini berada di sekitaran pusat pertokoan Grand Livina Nah ini yang sebelah kanan Saya akan lurus terus kemudian nanti mau lihat situasi di jalanan apakah macet atau tidak Nah ternyata sampai sini sudah antri arus pulang untuk menuju ke arah banjar Nah saya akan mencari jalan untuk lebih cepat sampai ke arah pasar wisata Saya akan melalui jalan alternatif Nah ini yang ke sebelah kanan itu ada tulisan Grand Pangandaran Nah saya akan belok kanan untuk nanti sampai ke pasar wisata Nah jalur ini juga digunakan untuk pintu masuk menuju ke pantai Pangandaran Melalui pintu Grand Pangandaran Kalau dari arah banjar teman-teman bisa melewati dulu RSUD Pandega Kemudian ada SPBU Pangandaran Nah setelah itu beberapa meter langsung belok ke kiri Untuk pintu masuk yang ini hanya digunakan dalam kondisi tertentu saja Di depan sudah ada bunderan Grand Pangandaran Nah ini yang ke kanan teman-teman bisa menuju ke alun-alun Pak Amprokan Nah tapi saya karena akan menuju ke pasar wisata jadi belok ke kiri Nah jalanan ini biasa digunakan untuk berolahraga Ataupun untuk berjalan-jalan Ataupun untuk kegiatan yang lainnya Sekarang saya sudah sampai di belakang tubuh Grand Pangandaran Nah kalau teman-teman lihat Yang ada tulisan Grand Pangandaran itu dari depan sebelah sana Sekarang saya akan masuk dulu ke jalur keluar dari pantai Pangandaran Karena nanti untuk masuk ke jalur yang sebelah kanan Bisa teman-teman lihat untuk saat ini Di sekitaran gerbang utama baik menuju ke pantai Pangandaran Ataupun keluar dari pantai Pangandaran Suasananya sudah lengang sekali Ikuti terus ya sampai selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! TELUKAN Sekarang kita sudah sampai di Sebelah Barat Pasar Wisata Kemudian saya nanti akan Belok kiri Untuk ke depan Pasar wisata yang sebelah sana Kemudian sampai ke Perampatan Kidang Pananjung Terima kasih telah menonton Di depan kita sudah sampai Di perempatan Kidang Pananjung Sampai disini dulu Untuk video kali ini Tunggu video-video saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh